Ketua Mempersatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD Doni Monardo memberikan reaksi atas penusukan terhadap Kolonel Purnawirawan Sugengwaras. Doni Monardo mengaku mengecam aksi penyerangan terhadap Sugengwaras dan meminta kepada aparat kepolisian mengusut tuntas serangan tersebut. Kejadian tragis itu berlangsung pada 29 Desember 2022 saat Sugengwaras melakukan pertemuan dengan kerabat di alam wisata Cimahi. Selesai pertemuan, Sugengwaras mengendarai mobil Honda Jazz Silver. Namun kemudian muncul seorang tadi kenal yang langsung memecah kaca belakang mobil korban. Korban lantas turun dari mobil untuk mengecek kondisi kendaraannya. Tiba-tiba pelaku kembali muncul dan menusukan senjata tajam ke dua kaki korban dan langsung melarikan diri. Korban yang berlumuran darah langsung dibawa warga ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!